Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa mulai Selesai Hari ini kita akan membahas materi Masih sama kaitannya dengan minggu kemarin ya Yaitu tentang materi puisi Tetapi pada hari ini kita akan membahas materi Pada kompetensi dasar yaitu 3.16 Yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi Yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibacanya Kenapa kita harus mempelajari hal ini? Tujuannya yaitu agar kita, kalian, dapat menentukan suasana dalam puisi Yang terdapat dalam sebuah antologi Yang kedua yaitu siswa dapat menemukan sebuah tema pada puisi Yang terdapat pada sebuah antologi Yang ketiga yaitu siswa dapat menentukan makna puisi Yang terdapat dalam sebuah antologi Yang selanjutnya yaitu terakhir Siswa dapat membaca puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik Baik itu ya Nah, tentang materi puisi ini Apakah kalian masih ingat? Tentang apa sih puisi itu? Kemarin kita sudah membahasnya ya Saya ulangi kembali Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra Yang terikat oleh irama, rima, penyusunan baris Penyusunan baris dan baik Serta bahasa yang indah dan penuh makna tentunya Puisi kemarin dibagi menjadi dua Yaitu puisi lama dan puisi baru Yang dimaksud dalam suasana dalam materi puisi ini yaitu Suasana merupakan perasaan sang penulis yang terkandung dan diekspresikan dalam sebuah puisi Suasana dalam puisi ini baik berupa penghayatan Serta menentukan persoalan yang diungkap Contohnya, sebagai contoh Kita mengambil puisi dari salah satu karya Joko Damono Yang berjudul Aku Ingin Disitu, suasana dalam puisi tersebut menjelaskan bahwa siapapun yang menjadi wanita Dari lelaki itu akan merasakan perasaan romantik Dicintai, tulus, diperhatikan, dan dilindungi Yang kedua, yaitu tema Tema dalam puisi adalah ide dasar yang melandasi sebuah tulisan Termasuk puisi Tema membantu penyair menentukan kata-kata dalam puisi Sebagai contoh, contohnya lagi Kita mengambil puisi dari salah satu karya Khairil Anwar Yang berjudul Doa Nanti sama-sama kita cari contoh-contoh tersebut Dalam puisi yang berjudul Doa tersebut Disitu, tema yang terkandung yaitu menggunakan tema ketuhanan Selanjutnya, yaitu suasana Maaf Selanjutnya, yaitu makna dalam puisi Makna dalam puisi tersebut merupakan pesan, manfaat, nilai, amanat yang ingin disampaikan kepada penyair melalui kalimat-kalimat puisi Kita mengambil contoh puisi dari salah satu karya Taufik Ismail yang berjudul Sajadah Panjang Dalam puisi tersebut, penyair ingin menyampaikan Agar kita selalu beribadah kepada Allah meski sedang sibuk bekerja, sekolah, ataupun melakukan kegiatan yang lainnya Dari situ, ada yang ditanyakan Belum ada ya Baik, sambil menunggu pertanyaan dari kalian, ataupun ada yang belum paham Bu guru akan memberikan sebuah tugas untuk kalian kerjakan Yaitu, kalian membentuk dua kelompok, terdapat dua siswa ya Nanti di situ, kalian dapat membuat puisi Salah satu membuat, keduanya membuat puisi Maaf, maaf Keduanya membuat puisi Puisi tersebut bertemakan dengan bebas Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa bertukar karya tersebut dengan kelompok kalian masing-masing Nanti ditentukan apa saja, suasana, tema, serta makna dalam puisi tersebut yang telah kita pelajari tadinya Begitu, sekiranya begitu yang dapat buku sampaikan ya Untuk evaluasi hari ini Tentang apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang puisi Apa puisi tadi? Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra Yang terikat oleh irama, rima, serta penyusunan baris dan bait, serta bahasa yang indah dan penuh makna Puisi kemarin dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru Dalam materi ini, kita membahas tentang tiga pokok pembahasan Yaitu, ada suasana dalam puisi Kedua, ada tema dalam puisi Dan yang ketiga, yaitu makna dalam puisi Begitu Terus jangan lupa tugas yang sudah saya berikan untuk kalian untuk dikerjakan ya Baik, terima kasih Apabila ada salah kata dari saya yang saya sampaikan Saya mohon maaf Jangan lupa untuk minggu depan dipersiapkan materi yang akan kita bahas Jangan lupa belajar di rumah Baik, akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja Alhamdulillah Nah, pada pagi hari ini apa ada yang tidak masuk? Semua masuk? Ya, Alhamdulillah Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Supaya ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, ada yang sudah tahu apa yang akan kita bahas pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Belum? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang puisi Ada yang sudah tahu apa itu puisi? Belum? Nah, puisi merupakan hasil karya sastra Ungkapan, pemikiran, dan perasaan manusia Yang bahasanya terikat oleh irama, matrah, rima, penyusun lirik dan baik Serta penuh dengan makna Nah, jadi puisi itu bisa dikatakan sebagai Ungkapan perasaan manusia Ungkapan perasaan senang sedih bisa dijadikan tulisan dan dituangkan dalam puisi Itu Selanjutnya, unsur yang ada dalam puisi ada dua Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik Pertama-tama kita membahas tentang unsur intrinsik Apa saja unsur intrinsik? Ada yang sudah tahu? Belum? Unsur intrinsik yang pertama ada tema 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 itu yang harus ada dalam puisi Tema merupakan Gagasan pokok atau ide Yang menjadi dasar suatu puisi Itu yang dinamakan tema Ya Jadi dalam puisi itu kita mempunyai ide Pikiran Intinya dalam puisi itu apa? Kita menceritakan tentang apa? Selanjutnya, yang kedua ada suasana atau latar Suasana atau latar merupakan unsur pemikiran Dan perasaan penyair Yang mampu membuat suatu suasana terhadap pembaca atau pendengar Setelah membaca atau mendengar Itu yang dinamakan suasana Jadi kita tahu terdapat suasana apa dalam puisi tersebut setelah kita membaca atau mendengar puisi Selanjutnya, imaji Imaji merupakan gambaran yang ditimbulkan ketika kita membaca puisi Nah, disitu kita bisa melihat imaji apa yang muncul ketika kita membaca puisi Selanjutnya ada gaya bahasa Gaya bahasa merupakan susunan bahasa dalam puisi Gaya selingkung yang dipakai oleh penulis itu apa? Selanjutnya ada amanat Amanat merupakan pesan dari penyair kepada pembaca atau pendengar Setelah memahami tema, makna, bunyi, dan makna dalam puisi Itu amanat Pesan Pesan apa yang kita ambil Pelajaran apa yang dapat kita ambil Setelah kita membaca puisi Nah, itu tadi salah satu unsur-unsur dalam puisi Lanjutnya kita akan mencoba menganalisis puisi Kita akan mencoba menganalisis puisi aku Disimak ya Itu tadi kan ada Sudah ibu tuliskan ya Saya bagikan di kertas tadi Puisinya Bisa dibaca sendiri Selanjutnya kita langsung analisis Analisis yang pertama temanya Temanya apa? Tema aku Temanya tentang Perjuangan Itu tema Selanjutnya Nah, ini Aku mau tak seorang yang akan merayu Itu muncul apa? Imaji Imaji Pendengaran Selanjutnya Tak perlu sedu-sedan itu Ya, Imaji pendengaran juga Itu contoh dari Temanya tadi tentang perjuangan ya Selanjutnya Selanjutnya Suasana Suasana yang muncul tadi Ada suasana Suasana penuh perjuangan dan optimis Selanjutnya Ada amanat Amanat yang muncul dalam puisi aku tadi apa? Manusia harus tegar, kuat, dan berani Imajinya tadi ada pendengaran Imajinya tadi ada pendengaran dan imajirasa Imajinya rasa ditimbulkan dalam kata yang mana? Ini contohnya Hingga hilang pedih perih Itu termasuk imajirasa Nah Sampai disini ada yang ditanyakan Kalau tidak ada Akan ibu guru kasih tugas Tugasnya yaitu Mencari unsur-unsur Intriksik Dalam puisi Yang sudah ibu guru bagikan tadi Puisinya tentang puisi Eh Puisinya berjudul Puisi Puisi Cinta Tadi ya Yang sudah ibu guru tuliskan Nah itu tadi Pembelajaran kita pada pagi hari ini Ada kurang lebihnya Ibu guru mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dalam kesempatan kali ini Kita dapat berjumpa kembali Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah Semuanya sehat ya Ya Kali ini kita akan Belajar tentang Mengidentifikasi Nilai-nilai kehidupan Yang terkandung dalam Cinta pendek Ada pun tujuan dari Pembelajaran ini Adalah Peserta didik Mampu Mengidentifikasi Dan menganalisis Nilai yang terkandung Dalam cerita pendek Nah sebelum Langkah lebih jauh lagi Apakah masih ingat Apa itu cerita pendek? Ya baik Cerita pendek adalah Cerita yang menurut Mujud fisiknya Berbentuk pendek Jumlah katanya Tidak lebih dari 500-5000 kata Ada yang masih ingat Belajaran minggu lalu Kita mempelajari tentang Unsur-unsur Pembangun Cerita pendek Apa saja unsur-unsur Pembangunnya? Ada Yang dari dalam Dan ada yang dari luar Ada unsur intrinsik Dan ada unsur Ektrinsik Masih ingat semua ya Baik Kita lanjut saja Dalam Pembelajaran kali ini Apa itu Nilai-nilai kehidupan Yang ada dalam cerita pendek? Ya Yang ada dalam cerita pendek Nilai kehidupan Ada Nilai pendidikan Nilai agama Nilai moral Nilai sosial Dan nilai budaya Apa itu nilai agama? Nilai agama adalah Perilaku benar atau salah Yang ada di dalam cerita pendek itu Selanjutnya Nilai budaya Apa itu Yang termasuk dalam nilai budaya? Pemikiran Kebiasaan Dan hasil Cipta manusia Nilai itu seperti Apa itu? Budaya yang melekat Di dalam masyarakat itu Selanjutnya Nilai sosial Adalah Tata laku hubungan Antara manusia Itu sendiri Bagaimana cara kita Berkomunikasi dengan Orang lain Itu termasuk dalam Nilai sosial Selanjutnya Moral Apa itu moral? Perbuatan baik Atau buruk Yang menjadi dasar kehidupan Jadi moral itu Seperti etika Kita dalam bergaul Dengan sesama manusia Dengan sesama manusia Selanjutnya Nilai pendidikan Nilai pendidikan adalah Sikap dan perilaku Perbuatan yang Edukasi Jadi bisa dibuat Contoh untuk Kehidupan kita Yang lebih baik Selanjutnya Dari sini Ada yang ditanyakan Atau ada yang kurang jelas Baik Kalau sudah jelas Kita lanjut ya Ke fungsi cerita pendek Apa itu fungsi Kita Untuk menulis cerita pendek Salah satunya adalah Untuk Menemukan Siapa jadi diri kita Kita bisa Menulis Apapun yang kita inginkan Biar kita Tidak Kita biar selalu Merasa Diri kita itu Gimana ya Tidak usah sungkan-sungkan Untuk menulis Kita menceritakan semuanya Kehidupan kita Bisa Melalui cerita pendek itu Kita harus punya Rasa percaya diri Untuk mengeluarkan Semua Visi hati kita Agar menjadi Sebuah cerita pendek itu Dan Cerita pendek itu Bisa membantu Mengeluarkan emosi Jadi kita tidak perlu Stres-stres Dengan masalah yang ada Kita Menulis Nanti siapa tahu Orang yang membaca Bisa mengasih Solusi Masalah kita Baik ada yang ditanyakan Baik kalau tidak ada Lanjut ke Kali ini kita akan Membeli Kali ini kita akan Belajar kelompok Kelompoknya Sesuai dengan Aksensi saja ya Tiga orang Setiap kelompok Ya tugasnya Dicatat setiap kelompok ya Baca kembali Cerita pendek Yang judulnya Robohnya Surau kami Itu ada di LKS Di buku pakat kalian ya Selanjutnya Kerjakan secara kelompok Dan tunjukkan Nilai-nilai kehidupan Yang terkadu Dalam cerita tersebut Yang ketiga Dapatkah Nilai kehidupan tersebut Masuk dalam Aktivitas Sehari-hari kita Maksudnya bisa Seperti kehidupan nyata Seperti itu ya Ada yang perlu ditanyakan Dari Tugasnya Alhamdulillah Kalau tidak ada Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Baik Sebelum kita memulai Pembelajaran Pada latihan ini Alangkah baiknya Kita berdoa Bersama-sama Bidua akan Dibimpin oleh Ketua kelas Silakan Mas Aris Untuk memimpin doanya Bidua selesai Alhamdulillah Yaudah alamin Baik Bidu akan Mengecek Karena diri kalian ya Ada yang tidak masuk hari ini Semuanya masuk semua ya Oke Alhamdulillah Baik Ada yang masih ingat Kita hari ini mau belajar apa? Tempat kemarin Ibu telah menyampaikan Di Di Pertemuan sebelumnya Bahwa hari ini Kita akan membahas Ojek Teks Kuisi di sini Kita akan membahas Suasana Tema Dan Makna Dalam sebuah Kuisi Suasana Tema Dan Makna Oke Dari sini Dari sini Kalian Diharapkan Mampu Mengidentifikasi Suasana Tema Dan Makna Dalam sebuah Puisi Atau Dalam Antologi Puisi Yang dibaca Atau Diberdengarkan Dari sini Kalian juga Harus Bisa Menjelaskan Apa sih Suasana Apakah itu Tema Dan Apakah itu Makna Kemudian Tujuannya Apa Tujuannya Agar kalian Lebih Memahami Tentang Puisi Terutama Memahami Mengenai Amanat Yang terkandung Dalam sebuah Puisi Yang dibaca Atau Diberdengarkan Seperti Pembelajaran Sebelumnya Ibu akan Menilai Kalian Dari segi Aspek Sosial Dan Pengetahuan Pengetahuan Disini Pengetahuan Menalik Mengidentifikasi Suasana Tema Dan Makna Dalam Sebuah Influisi Nah Langsung saja Kita akan Memulai Pembelajarannya Ibu akan Mulai Pembelajarannya Pada Sesuatu Yang pernah Kalian Ketahui Atau Pernah Kalian Alami Sendiri Dari Kalian Semua Tentunya Pernahkan Mendengarkan Sebuah Laku Atau Musik Pernah Nah Pernah Apa sih Kira-kira Yang kalian Merasakan Apakah Kalian Merasakan Ketika Kalian Mendengarkan Sebuah Laku Ia Dua Oke Bila Mengatakan Bahwa Ketika Ia Mendengarkan Sebuah Laku Yang Disitu Ada Rasa Sedihnya Maka Ia Akan Mengikuti Dia Mengikuti Dia Sedih Ketika Dia Mendengarkan Laku Yang Senang Bahagia Dia Juga Akan Mengikuti Sebuah Laku Yang Baik Ia Seperti Dalam Perasaannya Seperti Itu Nah Selah Hanya Dengan Sebuah Puisi Ketika Kita Mendengarkan Sebuah Puisi Yang Kita Dengan Ketika Puisinya Itu Sedih Maka Dalam Pembaca Atau Yang Kita Dengarkan Kita Akan Merasakan Sebuah Apa Yang Puisi Itu Apa Yang Ada Dalam Puisi Tersebut Ya Sedih Kita Juga Merasakan Sebuah Emosi Sedih Perasaan Yang Merasakan Oke Ibu akan Menampilkan Sebuah Visi Yang Berjudul Ibu Karya Mustafa Bisri Silahkan Disimak Ya Ibu Karya Mustafa Bisri Kaulah Kuat Teduh Tempatku Bertapa Bersamamu Sekian Lama Kaulah Kawah 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 Dari Mana Aku Meluncur Dengan Perkasa Kawah Bumi Yang Tergelar Lembut Bagiku Melepas Lelah Dan Nestapa Gunung Gunung Yang Menjaga Mimpiku Siang Dan Malam Mata Air Yang Tak Berhenti Mengalir Membasai Dahagaku Telaga Tempatku Bermain Berenang Dan Menjelang Kaulah Ibu Laut Dan Langit Yang Menjaga Lurus Horisong Ku Kaulah Ibu Mentari Dan Rembulan Yang Mengawal Perjalananku Mencari Jiyak Sorga Di Telapak Kakimu Tuhan Aku Bersaksi Ibuku Telah Melaksanakan Amanatmu Menyampaikan Kasih Sayangmu Maka Kasihilah Ibuku Seperti Kau Mengasihi Kekasih Kekasihmu Amin Ibu Sudah Menampilkan Sebuah Puisi Tadi Silahkan Mendengarkan Atau Mengamati Sebuah Puisi Yang Ibu Tampilkan Tadi Apa persistent Sih Yang Apa Muncul Dari Ibu Ibu Meda Menangkan Bahwa Ketika Ibu Selah Ibu Mendengarkan Sebuah Puisi Yang Ibu Tampilkan Tadi Dia merasakan sedih Ada yang lain? Dia Dia terbaru Dia memang betul sekali Artinya kalian sudah menimak Suisi dengan baik Kemudian Aku akan menjelaskan yang lebih dalam Mengenai suasana, tema, dan makna Ada yang sudah tahu Suasana Suasana itu apa sih? Suasana Ayo siapa yang sudah tahu? Ya, suasana adalah Sebuah perasaan Seperti hanya dalam sebuah misi Sebuah misi itu Mempunyai sebuah perasaan Perasaan yang Terdapat dalam sebuah misi Kepikalkan misinya Jadi tadi Kita akan merasakan kesedihan juga Kepikalkan misinya Baik, kita juga akan Ikut emosi kita Terbawa oleh Puisi tersebut Nah, seperti yang kalian tahu Membacakan itu kita juga Kita juga terbawa perasaan Seperti tadi Nah, untuk puisi yang ikut Berhasilkan tadi Kira-kira suasana apakah yang tergambar Dalam sebuah puisi tadi Iya, benar sekali Bahwa puisi tadi Menggambarkan sebuah kesedihan Atau Kegelisahan Sama saja ya Bisa dilihat bahwa puisi tadi Mencarikan Masih sayang Seorang anak kepada ibunya Yang telah memperjuangkan Terjuangkan Anaknya Terus bisa dilihat juga Bahwa Dia meminta kepada Tuhan Untuk Supaya orang tuanya Diberi perlindungan oleh Allah Dan perasaan yang ditambar itu Sangat saja Sekali Oke Suasana sudah paham ya Kemudian kita lanjut ke tema Apa sih tema itu? Tema adalah Gagasan pokok Yang terdapat dalam Sebuah puisi Gagasan pokok Ide Ide pokok Yang Ibu tampilkan tadi Judul apa? Temanya tadi apa? Temanya tadi adalah Ibu Kemudian lanjut ke Makna Makna adalah Kaya siapa yang tahu makna Dia Pena Pesan yang disampaikan Kepada pemerintah Kita mulai Kepada pemerintah Tira-tira Apa sih Pesan yang disampaikan tadi? Ya Eva Eva Menampilkan Bahwa Pesan yang disampaikan adalah Intinya Maknanya Dalam puisi tersebut Yaitu Sekaligus saya Seorang anak Kepada Ibu Nenat Karena Sudah Membesarkan Yang merawatnya Dengan baik Dan juga Dan tidak lupa Juga Menirah Kepada Allah Agar Orang kuahnya Diberi Kepali Dan Seperti itu ya Nah pembelajaran Akan Dilanjutkan Dengan Tugas Nah Kalau mendengar Kata-kata Tugas Semangatnya Sekali Ini dari Semangat Ibu akan Berikan Tugas Ini Ibu sudah Menyiapkan Setelah Ketas Ini adalah Berisi Setelah Berisi Nanti Nanti Ibu akan Membagikan Satu-satu Kelompok Jadi Kalian Sebelumnya Membagi Kelompok Menjadi 6 Kelompok Orang Ketua Kelas Membantu Teman-temannya Nanti Kalian Kerjakan Tugas Kalian Ini Mengidentifikasi Suasana Tema Dan Makna Dalam Sebuah Puisi Yang Telah Ibu siapkan Tadi Terus Nanti Dipresentasikan Ketika Pelajaran Sudah Selesai Nah Ini Ibu bagikan Ketika Kalian Oke Kalian Telah Mengerjakan Telah Berdiskusi Dengan Kelompok Dengan Baik Dan Kalian Juga Telah Berpartisipasi Dengan Baik Baik Sebelum Kita Mengakhiri Pembelajaran Pada pagi hari ini Ibu akan Mengeluas Lagi ya Apa yang kita Bahas pada Pagi hari ini Kita Membahas Mengenai Suasana Tema Dan Makna Dalam Sebuah Puisi Suasana Tadi Adalah Sebuah Perasaan Yang Terdambat Dalam Sebuah Puisi Kemudian Tema Tema Adalah Gabasan Atau Ide Pokok Yang Terdapat Dalam Sebuah Puisi Contohnya Ibu Tadi Kemudian Makna Makna Adalah Sebuah Isi Dari Misalnya Pesan Yang Disampaikan Juga Bisa Dalam Sebuah Puisi Seperti Itu Oke Kalian Sudah Paham Dan Ibu akan Mengevaluasi Mengevaluasi Kegiatan Kegiatan Pembelajaran Pembelajaran Pagi Hari Ini Sudah Bagus Kalian Juga Aktif Sekali Dalam Mengikuti Pembelajaran Kali Ini Dan Tugas Tugas Kalian Sangat Bagus Sekali Untuk Mengakhiri Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Mari Kita Berdoa Bersama Sama Silahkan Mas Alis Dipimpin Doa Doa Selesai Baik Wabillahi Taufiq Walidah Waridah Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Bagaimana Hari 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 Alhamdulillah Adil Tidak Mas Tidak Mas Mas Baik Baik Sebelum Mulai Pelajaran Pada Sampai Ini Harilah Bisa Membaca Bismillah Sampai Sembil Sampai Sampai Bismillah 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 Semalam Sudah Belajar Atau belum Sudah Jadi tau kan Hari ini Kita akan Belajar apa Tau Hari ini Kita akan Belajar KD 3 Titik Di depan Yaitu Mendemonstrasikan Alas KD 3 Kehidupan Dalam Terpeng Yang akan Kita Praktek Yaitu Praktek Mencari Nilai Nilai Sesudahan Sebeda Terpengdai Yang akan Ibu Berisi Secara Perkotor Terpengdai Sebelum Siap Praktek Mencari Nilai 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 Untuk isu hari ini, hari ini juga akan beri keseroboh Nanti saya akan mendapatkan satu, ini namanya adalah surung atau surat gunung Nanti setiap waktu akan saya beri surat gunung ini Untuk dikerjakan dan ditanggungkan di depan selan Ini untuk nomor 1 Untuk langkah selanjutnya, saya akan menghidupkan selanjutnya Untuk langkah selanjutnya, saya akan menghidupkan selanjutnya Saya sekuru menerusnya Terima kasih Ini adalah hasil kerjaan rongkok satu Dalam cerita anak buah membuahkan Ada tiga nilai Yang didapat oleh rongkok satu Pertama nilai moral Yang kedua nilai kemikiran Yang kedua nilai kemikiran Baik sekali Setelah kalian melakukan kerja rongkok praktik Untuk mencari nilai-nilai ke depan di masjidangan Kalian sudah paham kan Dengan nilai-nilai ke depan Sudah paham Sudah Baik Karena aku sudah Mau selesai Sebelum Akhir Sebelum pelajaran ini kita akhiri Ibu ada sedikit pesan untuk kalian Yaitu Banyak sedikit serpen yang kita bela Ambilah nilai-nilai ke depan yang terkandung di jalannya Untuk kita terakan ke depan di depan sehari-hari Untuk perkembangan berikutnya Kita akan Membahas Kajik selanjutnya Jangan lupa Untuk belajar Untuk perkembangan hari ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I swear Even in my sleep I hear Exist memory Of everything we used to be Never for me Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!